Ini banget Putan tadi terlihat di disini Ini, ini, ini Buat saranya Cobain, cobain dulu Ini, ini Ini, ini Ini, kamu udah ini tadi Putan ini Bisa kunin Iya, ini, 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 ini Woi Oke dan hai, welcome back to my channel Di video kali ini Sekarang kita ini hari ke-24 Kita sudah di Bali Dan sekarang kita akan pindah hotel Dari Nusabua ke Ubud Jadi sebelum kita ke hotel Kita akan mencari makan dulu Jadi kita akan rencananya Ke warung makan Kadewatan Bumangku Dan ini tinggal beberapa menit lagi kita sampai Jadi buat kalian semuanya Jangan skip video ini Yang belum subscribe Please klik tombol subscribe Kalau itu gratis Dan kalau misalnya pengen lihat Wisota-wisota yang ada di Bali Semua review kuliner Yang pernah kita upload Ada sekitar 20-30 video Sebelum kalian menonton video ini Yang sudah aku upload Tentang perjalanan kita di Bali Ya, rencananya kita di Bali Selama 30 hari Mungkin extend Jadi sekarang kita akan Review Wisota kuliner di Bali Ibu Mangku Nasi ayam Kadewatan Sekarang kita udah ada di nasi ayam Kadewatan Bumangku Cuma By the way Ini agak susah parkirnya Beb Kita parkir disini Mudah-mudahan gak disalahin ya Soalnya disini ada tulisan Parkir Ibu Mangku Masuk ke Black Penny Cuma Tadi kita agak telat Buat beloknya Oke Sekarang kita Nyeberang dulu Sekarang kita mau nyobain Dan aku baru ngerti Ternyata nasi ayam Kadewatan itu Banyak banget Sepanyakan jalan ini Beb Mungkin karena Disini adalah Jalan Kadewatan Jadi ini banyak banget Yang jual Nasi ayam Kadewatan Nah Cuman Yang banyak Di Rekomendasiin Sama orang Itu adalah Nasi ayam Kadewatan Mampu Makanya penasaran Rasa penasaran Itu mahal Jauh-jauh Sekarang kita masuk dulu Sekarang kita lihat dulu ya Untuk menu-menunya Jadi Ayah spesial Spesial 2 Spesial 2 Harganya Rp40.000 Ini udah dengan nasi Ini karena apa tadi perbedaannya Karena dipisah Iya Lebih banyak porsi Oh lebih banyak porsi dari Ini ya Dari lauknya ya Tuh Kalau yang disatuin Harga Rp30.000 Dan untuk Ada juga Untuk yang vegetarian Dan kalau misalnya kalian Kalau anak dan anaknya Kayak ini Kagak bisa makan pedas Dan nasi ayam aja Iya Satu Nah terus Untuk minumnya apa aja Ini brand fresh ya Mau Ada es telan Boleh dong Yang telannya satu Berapa jeruk Atau ini Yang jangan Es cincang Satu Satu Oke yaudah deh Jeruk hangat satu Teh hangat manis satu Eh maaf Maaf Tadi Jeruk hangatnya diganti Sama teh jahe hangat aja Dan ini kalian bisa Ambil untuk kerupuk-kerupuknya Tuh Ya Dan ternyata Ini tempatnya Kita pilih agak sini deh Biar Kalau aku nge-review Nggak kedengar sama orang Halo Jadi bisa di sebelah sini Mau sebelah mana ya Ya Ini aja deh Disini aja ya Eh tempatnya lega guys Tuh Sampai sana Ayo ampun Jauh Dan ini tuh Kalau misalnya kalian bawa rombongan Juga bisa nih Tuh Karena Bisa tiga meja Kayaknya aku langsung kecil Nah Lega banget disini Sampai Kesanakah Coba kita lihat Tuh Tuh Ini juga tempat makan Masya Allah Ternyata lega banget Sampai sini ya Wow Jadi guys Ini aku baru tau Ini tuh ternyata Seluas itu Nah kalau ini rumahnya Memang nggak diisi Jadi diisinya nanti Pas kumpul keluarga Jadi kita Bisa makan Di depan Terasnya Seperti ini Ini enak banget sih Cuman kejauhan sih Dari bagian depan Tuh Tadi Udah ngobrol sama bapaknya Pantesan Ini terkenal banget Karena Tempatnya seluas ini Dan bener-bener Homie banget Tuh Yang nggak mau lesehan Bisa duduk Tadi agak jauh Aku sampai kesana Nah ini kayaknya Pura keluarganya Kayaknya ayah Udah nungguin kita Ibu telat ya Ibu ngobrol sama bapaknya Ternyata ayah Ayah kalau jalan kesana Asyik banget Dan disana malah Kita bisa duduk Di teras rumah Yang bener-bener rumah Oke sekarang Aku mau Nge-review Untuk makanannya Jadi setelah tadi Aku kasih lihat kalian Apa sih namanya Tempatnya tuh luas banget Nah sekarang aku akan Parkirnya ya Nah ini tuh Jadi Nasi ayamnya Ini kita yang Andri 40 ribu ya 40 ribu Ini kita dapat Satu satelit Daru disini Ada Tahu Ya ada Kayak paiz Pepes tahu Terus Ayah 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 Ayamnya pedas Terus ini ada telur Ada Ayam suwir Ada kacang Ada sayur nangka Dan ada urak Gitu Tapi ini semuanya pedas Jadi ibaratnya Kalau misalnya kalian Anaknya gak suka pedas Gak so friendly Cuman Tadi Zahra udah pesen ya Ayam goreng Yang gak Gak pedasnya Gitu Sekarang Ini punya ibu ya Jadi ini tuh Keluarga besar Situ keluarga ini Dari sini Apa Coba Coba Ini Ini Mau coba Cain yang panis Sini 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 Hutan tadi Terlihat Di sini Ini Ini Buat caranya Cobain Cobain dulu Kita lihat Ini 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 Sudah ini tadi Putan ini Disa putin Iya Ini 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 Nanti dulu Ini Ini ya Ini 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 Disuapin Peruknya Disuapin Sama jarak Seibu Oh Masuk sini Ya Enak Enak Sekarang kita Bisa makan sendiri Bisa 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 Ini Oh Ini ada Sambalnya Ini Satelitnya Lempahnya Kerasa Ada Jahenya Lempahnya Nasinya Puan Jadi Ini Jadi Itu Satu Bagian Sar Yang Dan Nasi-Nasi Kariwatan Yang Dua Karena Disini Nasi Kelihatan Bumang Bumang Sana-sana Nasi Kelihatan Apa Pak Itu Sudara Teng Nah Ini 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 Ada Pusamnya Cabanya Ada Dua Di Den Pasar Sama Di Jumbaran Ini Turapnya Coba Ini Bumbu Bali Bumbu Bali Emang Has banget Ada Nggak Makanan Di Sunda Yang Kayak Gini Mirip Mirip Kayak Gini Tapi Nungyo Kalau Nungyo 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 Sebenarnya Nungyo 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 Bukan teman-teman kirimu kurang, teman-teman kirimu Bu! Oh, kayak buruk Jogja kali ya? Kan kalo buruk Jogja kan campur-campur gitu kan? Tapi manis Kalo ini kan apa? Istutan lupa lagi Oke, jadi sekian dulu review aku dari nasi ayam kedewatan Bumangku yang ada di daerah Ubud Itu pusatnya ya, makanya tempatnya gede banget Pokoknya ini bisa jadi salah satu referensi kalian Yang lagi cari kuliner halal, murah, ya kan? Dan ada di daerah Ubud Sebenernya dia juga bukan cabang di daerah Jimbaran dan Denpasar Tapi ini memang pusat yang paling besarnya Dan tadi juga aku lupa nih ngasih tau sama kalian Kalo ternyata nasi ayam kedewatan itu adalah Lauk ayam yang dibikin beberapa versi Jadi kalo misalnya tadi diliat menunya ada dalam bentuk sate Kemudian ada dalam bentuk pepes Ada dalam bentuk crispy Jadi digoreng kering Ada dalam bentuk yang dikasih bumbu gitu Ditambah dengan sayuran dari kacang panjangnya Uramnya lah ya gitu Oke, sekian dulu review dari kita Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax